Intro Ya oke hello kembali lagi bersama saya di channel saya Korloba Di video kali ini dan di video-video selanjutnya akan saya bahas tentang Pembahasan kisih-kisih UNBK Matematika 2019 Sebenarnya saya punya file isinya itu 120 soal yang kemungkinan akan keluar Pada saat ujian nasional berbasis komputer atau UNBK nanti Ya hanya saja ini sudah saya rangkum sehingga menjadi 40 soal Ini saya sudah rangkum saya sudah pilih sekitar 40 soal ya Dari 120 soal saya ambil 40 soal yang sekiranya nanti ini akan keluar mirip-mirip ya Dengan seperti soal ujian nasional berbasis komputer nanti Jadi tonton videonya sampai selesai Jika bermanfaat Mohon di share kepada teman-teman kalian yang lainnya supaya yang lain juga ikut belajar Dan mengerti tentang Matematika Oke soal yang pertama Hasil dari min 6 dikali 4 tambah min 8 dibagi min 3 dikurang 9 Kerjakan yang di dalam kurung dulu Jadi min 6nya matetap Min 6nya matetap Dikalinya matetap Tapi kerjain yang di dalam kurung dulu 4 ditambah min 8 4 ditambah min 8 itu menangan min 8 Berarti 4 dikurang 8 4 dikurang 8 min 4 4 dikurang 8 min 4 Dibagi Oke min 3 min 9 Utang 3 utang lagi 9 Utangnya jadi 12 Gitu ya Baru kita kali deh Min kali min plus 6 kali 4 24 Dibagi Min 12 24 dibagi 12 2 Positif dibagi negatif Negatif Berarti jawabannya adalah Minus 2 Soal selanjutnya Dalam kompetisi Matematika Setiap soal yang dijawab benar skornya 4 Salah minus 2 tidak dijawab minus 1 Dari 40 soal yang dikerjakan Dia berhasil menjawab benar 30 dan salah 6 Berarti 30 benar Kalau benar dikali 4 Kalau salah dikali minus 2 ya Kalau tidak dijawab Dikali minus 1 Dari 40 soal yang benarnya 30 Berarti benarnya 30 Salahnya 6 30 sama 6 Udah berapa? 30 sama 6 baru 36 ya Padahal soalnya ada 40 30 sama 6 baru 36 Soalnya ada 40 Berarti yang tidak dijawab ada 4 30 tambah 6 36 tambah 4 40 soal kan totalnya Tinggal kita hitung deh 30 dikali 4 120 6 dikali min 2 Min 12 4 dikali min 1 Min 4 Gitu kan Sama aja ini kalau kita hitung ya 120 Dikurang 16 Sama aja tuh kayak gitu tuh Min 12 Min 4 Min 16 Berarti 120 dikurang 16 Jawabannya adalah 104 Berarti skor yang diperolehnya adalah 104 Oke Soal selanjutnya urutan naik Dari 75 persen 2 per 3 0,78 5 dibagi 7 Karena ini gak mungkin Kalau dijadikan persen Maka saya jadikan desimal aja Berarti kalau 75 persen itu Sama aja 0,75 ya Karena gesernya 2 1,2 75 persen 0,75 2 dibagi 3 2 dibagi 3 Kita hitung 2 dibagi 3 2 dibagi 3 Dikali 0 Jadi 0 Sisa 2 Tambahin 0 Pakain koma Gitu ya 3 dikali berapa Jadi 20 3 kali 6 18 ya Sisa 20 lagi 3 kali berapa Jadi 20 3 kali 6 Berarti 2 per 3 itu Sama aja 0,66 Perhatikan ya Kemudian 0,78 Tetap 0,78 Kemudian yang 5 per 7 5 dibagi 7 Gitu Dikali 0 Ke 0 Sisa 5 Tambahin 0 Pakain koma 7 kali berapa Supaya jadi 50 7 kali 7 49 Sisa 1 Tambahin 0 7 kali berapa Supaya menjadi 10 7 kali 1 Berarti 5 per 7 itu Sama aja 0,71 Ya Oke pertanyaannya adalah Urutan naik Kalau urutan naik Berarti dari kecil Ke terbesar Yang terkecil kan ini ya 0,66 Berarti yang terkecil 0,66 Berarti siapa dulu 0,66 itu 2 per 3 Berarti 2 per 3 dulu Habis itu siapa Habis 0,66 0,71 0,71 5 per 7 5 per 7 Kemudian 0,75 0,75 itu 75% Kemudian terakhir adalah 0,78 Ya 0,78 Ya tetap 0,78 Jadi ini dari terkecil Ke terbesar Sorry Ini 78 nih 0,78 Dari terkecil Ke terbesar Jawabannya adalah 2 per 3 5 Per 7 0,75 0,78 Itu jawaban Dari urutan naik Urutan naik itu dari terkecil Ke terbesar Soal selanjutnya Yaitu nomor 4 Hasil dari 2 per 3 Ditambah setengah Dibagi 3 per 4 Dikurang 1 per 6 Cari KPKnya KPK dari penyebut KPK dari penyebut 3 2 4 6 Itu mereka sebagai penyebut Penyebutnya 3 2 4 6 KPKnya adalah 12 KPK itu kan artinya Yang bisa membagi Ketiganya Eh sorry Kempatnya Bisa membagi 3 Bisa membagi 2 Bisa membagi 4 Dan bisa membagi 6 Jadi KPKnya adalah 12 Nah kemudian kita hitung 2 per 3 Dikali 12 Atau cara hitungnya gini 12 dibagi 3 4 Dikali 2 8 Ditambah Ya tambahkan 12 dibagi 2 6 Dikali 1 6 Per 12 dibagi 4 3 Dikali 3 9 Dikurang Dikurang 12 dibagi 6 2 Dikali 1 2 8 Tambah 6 14 9 Dikurang 2 7 14 Dikurang 7 2 Berarti jawabannya adalah 2 Operasi 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 Segitiga Berarti Kalikan Bilangan Pertama Dengan Bilangan Kedua Kemudian Tambahkan Hasilnya Dengan Bilangan Kedua Hasil dari Minus 5 Di Segitigai 4 Perhatikan Operasi Segitiga Berarti Kalikan Bilangan Pertama Dengan Bilangan Kedua Bilangan Pertamanya Min 5 Bilangan Keduanya 4 Disuruh Kalikan Kalau Dikalikan Min 5 Dikali 4 Jadi Minus 20 Oke Terus Kemudian Tambahkan Tambahkan Hasilnya Dengan Bilangan Kedua Bilangan Keduanya 4 Sudah Hutang 20 Dibayar 4 Hutangnya Masih 16 Jawabannya Minus 16 Suatu Pekerjaan Diperkirakan Bisa Selesai Dalam Waktu 80 Hari Oleh 30 Orang Pekerja Jika Jumlah Pekerja Ditambah 10 Orang Maka Pekerjaan Tersebut Akan Selesai Lebih Cepat Oke Maka Pekerjaan Tersebut Lebih Selesai Cepat Berapa Hari Oke Gini Loh Kalau 80 Hari Aja Orang Ada 30 30 Itu Pekerja Ya 80 Hari Butuh 30 Pekerja Nah Jika Jumlah Pekerja Ditambah 10 Orang Jadi Pekerja Ditambah 10 Orang Yang tadinya Ada 30 Pekerja Sekarang Jadi 40 Pekerja Gitu Kalau Pekerjanya 40 Otomatis Waktunya Lebih Singkat Karena Yang Kerja Banyak Kalau Yang Yang kerja Makin Banyak 40 Orang Otomatis Waktunya Lebih Singkat Atau Lebih Dikit Kalau Lebih Dikit Yang Dikit Di Atas Kan Saya Sering Kasih Tahu Kayak Gitu Kalau Lebih Dikit Jawabannya Yang Dikit Di Atas Kalau Lebih Banyak Yang Banyak Di Atas Ini 30 40 30 Lebih Dikit Berarti 30 Di Atas Berarti Yang 40 Di Bawah Gitu Dikali Sama Dua 60 Hari Gitu Jadi Kalau Sumpama Yang Kerjanya 40 Orang Berarti Selesainya 60 Hari Pertanyaannya Bukan yang 60 Harinya Maka Pekerjaan Tersebut Akan Selesai Lebih Cepat Lebih Cepat Berapa Hari Kalau 30 Orang 80 Hari Nah Kalau 40 Orang 60 Hari Lebih Cepat Berapa Hari Lebih Cepat 20 Hari Lebih Cepat Lebih Cepat 20 Hari Gitu Jadi Jawabannya Adalah Lebih Cepat 20 Hari Oke Soal Nomor Tujuh Perbandingan Banyaknya Kelereng Yuda Dan Anto Yuda Berbanding Anto Oke Yuda Berbanding Anto 3 Banding 4 3 Banding 4 Kemudian Anto Dan Tono Perbandingan Anto Dan Tono Antonya Taruh Di bawah Anto Anto Dan Tono Gitu Anto Dan Tono Tono Di bawah Tiga Biar Supaya Antonya Tuh Ketemunya Di Dianya Dia Anto Kan Yuda Tiga Anto Keempat Anto Ada lagi Anto Muncul Lagi Perbandingan Anto Dan Tono Anto Muncul Lagi Anto Dan Tono Bandingnya 2 2 2 2 Berarti 2 2 2 2 2 2 5 Nah Nah Karena Ini perbandingannya Belum Seimbang Maka Kita Buat KPK nya 2 4 KPK nya 4 2 4 KPK nya 4 Atau Kalau Mau yang lain Cara Cepetnya Gini Duanya Taruh Di atas 4 Taruh Di bawah Ya 4 Taruh Di bawah 2 Taruh Di atas Jadi Kayak Model Eliminasi Nah Sekarang Udah Ketemu Si Yuda Kemudian Berbanding Anto Berbanding Tono Jadi Perbandingannya Kayak Gini Nanti Nah Tinggal Yang Atas Dikali 3 Semua Yang Di atas Dikali 2 Semua 3 Dikali 2 6 4 Dikali 2 8 Ya Kan Si Anto 6 4 Kali 2 8 Nah Ini 2 Dikali 4 8 Bener Kan Si Anto 8 5 Dikali 4 20 Tuh Perbandingannya Sekarang Jadi Kayak Gitu 6 Banding 8 Banding 20 Oke Ingat Rumusnya Itu Tanya Dibagi Info Kata Kata Dikali Info Angka Gitu Kan Rumusnya Gitu Saya Ngadirinya Oke Kita Kerjain Yang Ditanyain Siapa Maka Jumlah Kelereng Mereka Bertiga Jumlah Kelereng Mereka Bertiga Yaudah Tinggal Kita Jumlah 6 Tambah 8 14 14 Tambah 20 34 Per Info Kata Kata Selisih Kelereng Tono Dan Yuda Tono Dan Yuda Selisihnya Berapa Info Kata Kata Selisih Kelereng Tono Dan Yuda Tono Dan Yuda 20 Amah 6 Selisihnya 14 Dikali Info Angka Disini Angkanya Berapa Yaudah 14 Dibagi 14 Abis Berarti Jumlah Kelereng Mereka Adalah 34 Buah Jawabannya Adalah 34 Buah Bentuk Sederhana Akar 48 Dibagi Akar 6 Ditambah Akar 10 Dikali Akar 5 Dikurang 2 Akar 18 Keliatannya Susah Aslinya Gampang Tinggal Kita Bagi Aja 48 Dibagi 6 48 Dibagi 6 8 8 Dibagi 6 8 8 Ditambah 10 Dikali 5 50 Dikurang 2 Akar 18 Nah Gitu Ya Paham Kan Sini Nah Akar 8 Itu 4 Dikali 2 Cari Yang Bisa Diakarin 50 Itu 25 Kali 2 18 Itu 2 Tetap 18 Itu 9 Kali 2 Akar 4 Itu 2 Sisa Akar 2 Akar 25 Itu 5 Sisa Akar 2 Akar 9 Itu 3 Dikali 2 Jadi 6 6 Dari Mana Akar 9 3 3 Dikali 2 6 Dikari Kita Hitung 2 Ditambah 5 7 7 Dikurang 6 1 Berarti 1 Akar 2 Kalau 1 Biasanya Nggak usah Ditulis Berarti Jawabannya Akar 2 Jawabannya Adalah Akar 2 Paham Mampus Sini Bentuk Equivalent Dengan 12 Per Akar 7 Dikurang 3 Adalah Oke Cara cepatnya Udah pernah Saya kasih tau Tinggal Dikali Ke bawah 12 Dikali Akar 7 12 Akar 7 Kalau Dia Negatif Lawannya Jadi Positif 12 Dikali 3 36 Gitu Per Yang bawah Dikali Dirinya Sendiri Akar 7 Dikali Akar 7 7 Kalau Min Tetap Min Akar 3 Dikali 3 Dikali 3 9 Akar 7 Dikali Akar 7 7 Dikurang 3 Dikali 3 9 Oke Tinggal Dihitung 12 Akar 7 Ditambah 36 Dibagi 7 Dikurang 9 Minus 2 Oke Karena Mereka Semuanya Bisa Dibagi Tinggal Kita Bagi 12 Dibagi Min 2 Min 6 12 Dibagi Min 2 Min 6 Akar 7 Plus Dibagi Min Min 36 Dibagi 2 18 Jadi Jawabannya Adalah Min 6 Akar 7 Min 18 Hasil Dari Minus 2 Pangkat 3 Tambah Minus 2 Pangkat 2 Tambah Minus 2 Pangkat 1 Tambah Minus 2 Pangkat 0 Oke Perhatikan Kalau Pangkatnya Ganjil Hasilnya Tetap Negatif Kalau Pangkatnya Positif Sorry Kalau Pangkatnya Ganjil Hasilnya Negatif Kalau Pangkatnya Genap Hasilnya Positif Karena 3 Ini Pangkatnya Ganjil Berarti Tetap Negatif Min 2 Dipangkatin 3 Min 8 Ditambah Min 2 Pangkatnya Genap Kalau Pangkatnya Genap Hasilnya Positif Min 2 Pangkat 2 4 Positif Tambah Min 2 Pangkat 1 Karena 1 itu Ganjil Berarti Hasilnya Tetap Negatif Min 2 Tambah Kalau Dipangkatin 0 Hasilnya 1 Angka Berapapun Kalau Pangkatin 0 Hasilnya 1 Sudah Tinggal Diitung Utang 8 Dibayar 4 Utangnya Masih Ada 4 Tambah Min 2 Tambah 1 Utang 4 Utang Lagi 2 Utang 6 Ditambah 1 Utang 6 Dibayar 1 Utang Masih Ada 5 Berarti Jawabannya Min 5 Ingat Kalau Pangkatnya Ganjil Hasilnya Negatif Pangkatnya Ganjil Hasilnya Negatif Kalau Pangkatnya Genap Hasilnya Positif Oke Gitu Ya Hasil Dari 5 Akar 3 Pangkat Min 2 Adalah Oke Kalau Pangkatnya Min Tinggal Dikasih 1 Per Ntar Pangkatnya Udah Nggak Min Lagi Kita Kasih 1 Per Pangkatnya Udah Nggak Min Lagi Jadi 5 Akar 3 Tetap Pangkatnya Sekarang Jadi Genap Jadi Positif Pangkatnya Jadi Positif Karena Min Nya Udah Ilang Dengan Cara Dikasih Seper Oke Sama Dengan 1 Per 5 Dikuadratin 25 Gitu Akar 3 Dikuadratin Akarnya Ilang Jadi Tinggal Aja Akar 5 Dikuadratin 25 Akar 3 Dikuadratin Akarnya Ilang Jadi 3 Aja Berarti Sama Dengan 1 Per 25 Dikali 3 75 Jadi Jawabannya 1 Per 75 Bentuk Sederhana Dari 6 Akar 2 Per Akar 10 Tinggal Kita Bagi Aja Sebenernya 6 Tetap Akar 2 Dibagi Akar 10 Tinggal Akar 5 Di bawah Gitu Kan Ya Udah Tinggal Kita Rasionalkan Kalau Rasionalkan Tinggal Dikali Akan Akar 5 Gitu 6 Akar 5 Per Akar 5 Akar 5 Ambil Aja 5 Udah Selesai Jadi Jawabannya 6 Akar 5 Per 5 Perhatikan Gambar Berikut Banyaknya Lingkaran Pada pola Ke 15 Oke Pola Ke 1 Aja Lingkarannya Ada 1 Pola Kedua 1 2 3 4 Ada 4 Pola Ketiga 1 1 2 3 4 5 6 7 Gitu Udah Kelihatan kan Nambah Berapa dia Nambah 3 Terus A 1 Yang depan B Selalu Nambah Selalu Nambah 3 Pertanyaan Pola Ke 15 Berarti U 15 A Plus N Min 1 B Gitu Ingat Tuh Direkt Aritmatika Rumusnya Rumus UN A A 1 Plus N N N 15 Dikurang 1 Jadi 14 B 3 Oke 1 Tambah 14 Dikali 3 42 42 Tambah 1 43 Berarti Pada Pola Ke 15 Ada 43 Ingkaran Jumlah Bilangan Kelipatan 6 Antara 40 Dan 150 Berarti Setelah 40 Cari Angka Setelah 40 Yang bisa Dibagi 6 Angka Setelah 40 Yang bisa Dibagi 6 Adalah 42 42 42 42 Bisa Dibagi 6 42 Bagi 6 7 Habis 42 Tinggal Nambah 6 48 Tambahin 6 Lagi Jadi 54 Tambahin Seterusnya Tambahin 6 Terus Sampai Sebelum 150 Cari Angka Sebelum 150 Yang bisa Dibagi 6 Oke Setelah Saya Cari Ternyata Sebelum 150 Angka Yang bisa Dibagi 6 Adalah 144 Ini 150 Bisa Dibagi 6 Tapi Antara Antara 40 Dan 150 Berarti Kalau Yang namanya Antara Angka Ini Nggak Ngikut Si 40 Nggak Ngikut Si 150 Nggak Ngikut Karena Antara Oke Ya Berarti A 42 Sedangkan B Selalu Nambah 6 Nambah 6 Terus Jumlah Bilangan Kelipatan Nah Karena Kita Disuruh Nyari Jumlah Berarti Kita Disuruh Nyari SN N N N Kita Belum Tahu N Ada Berapa Angka Dari 42 Sampai 144 Ada Berapa Angka Atau Ada Berapa N Kita Pakai Rumus UN UN Sama Dengan A N Min 1 B UN Yang Paling Belakang 144 A 42 Gitu Ya Tambah N Min 1 B N Min 1 B N Tambah 6 N 6 N 6 Min 1 Min 6 Gitu Ya 144 Sama Dengan 42 Dikurang 6 36 Dong Tambah 6 N Gitu Kan 144 Tinggal Kita Kurang Sama 36 Sama Dengan 6 N 144 Dikurang 36 Adalah 100 108 Iya 108 108 Sama Dengan 6 N Berarti N 108 Dibagi 6 108 Dibagi 6 Adalah 18 Berarti Ada 18 Angka Dari 42 Sampai 144 Ini Ada 18 Angka Karena Pertanyaannya Jumlah Berarti Namanya Nyari SN S18 SN Rumusnya N Per 2 2 A Plus N Min 1 B N N Berapa N N N 18 18 18 19 2 2 A A 42 Kalau 2 A Berarti 84 Tinggal dikali aja ya 2 Dikali 42 Jadi 84 Tambah N Min 1 N 18 Dikurang 1 Jadi 17 B B B nya Berapa Bedanya 6 Bedanya 6 Berarti B nya 6 Tinggal dihitung 9 84 Tambah B nya 6 Hitung 7 kali 6 42 Naik 4 6 kali 1 6 Tambah 4 10 102 9 4 Tambah 2 6 10 Tambah 8 18 186 Tinggal kita kali sama 9 9 dikali 186 Adalah 1674 Jadi jawabannya adalah 1674 Jumlah Semua bilangan Kelipatan 2 Dan 5 Antara 100 Dan 300 Kalau kelipatan 2 Dan 5 Berarti sama aja Kelipatan 10 Ya Kelipatan 10 Tinggal kita kali 2 sama 5 Jadi 10 kan Kalau kita kali Berarti cari bilangan Antara 100 Dan 300 Yang dapat Dibagi 10 Ya gampang dong Setelah 100 Yang bisa dibagi 10 Adalah 110 110 120 130 Dan seterusnya Sampai sebelum 300 Sebelum 300 Yang bisa dibagi 10 Kan 290 Ya gampang banget kan Oke Tinggal kita hitung nih A nya 110 B nya Selalu bertambah 10 kan Oke Kita pakai UN Sama kayak ini caranya UN A Plus N Min 1 B UN nya 290 H nya 110 Gitu ya Tambah N Min 1 B nya B nya 10 Gitu kan Terus 290 Sama dengan 110 Tambah 10 kali N 10 N 10 kali Min 1 Min 10 Gitu 290 Sama dengan 110 Dikurang 10 100 Tambah 10 N Nah 290 Dikurang 100 190 Sama dengan 10 N Berarti N nya 190 Dibagi 10 19 Berarti Dari 110 Sampai 290 Ada 19 Buah Angka Yang menjadi pertanyaan Adalah jumlah Semua bilangan Kalau nyari jumlah Berarti S N S N N Per 2 Berarti 19 Per 2 2 A 2 A nya 110 Tambah N Min 1 N nya 19 Dikurang 1 18 19 B B B B nya 10 Ingat Ini rumusnya N Per 2 2 A Plus N Min 1 B 19 Nggak bisa dibagi 2 Belakangan Kita kerjainnya 2 2 Apa sorry 2 dikali 11 22 Tambahin 0 nya Jadi 220 Tambahin 18 Kali 10 180 Kalau kita jumlah ini Jadi 400 Berarti 19 Per 2 Dikali 400 400 Bisa dibagi 2 400 Dibagi 2 200 Oke tinggal kita hitung 19 Dikali 2 38 Tambahin 0 nya 2 Jadi jawabannya adalah 3800 Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!